Halo Sobat Sabertek Indonesia Di video ini saya akan coba untuk memperlihatkan bagaimana cara melakukan pemasangan terhadap Smart Dash Cam di mobil, pada intinya disini adalah kita sedapat mungkin mengurut kabelnya yaitu serapi mungkin sehingga dia tidak kelihatan, nah disini saya akan memasang kamera tersebut di posisi bracket yang ada di tangan saya ini, di posisi ini nanti akan saya pasang, nah lalu kabelnya akan saya urut disini karena disini ini nanti bisa kita sembunyikan kabelnya sehingga dia tidak kelihatan, nah dari sini terus lanjut ke sini, oke lanjut ke sini nah nanti dia akan menyeberang ke posisi di sebelah sini, nah di posisi sebelah sini kabel kita urut sampai ke bawah, sampai ke bawah kabel kita urut, nah lalu pada posisi ini nanti kabelnya kita sembunyikan, jadi dia berada di belakang dashboard, disini bisa dilihat kita lihat bahwasannya, kabel tidak kelihatan, rapih kelihatannya, oke rapih, lalu saya lewatkan ke bagian sini ikut sampai ke bagian paling bawah, jalurnya kita ikutin saja sesuai pada arah tangan saya nah posisi kabelnya itu saya lewatkan ke bagian yang sesuai dengan arah tunjuk saya, ini kabelnya, ini kabelnya jadi saya masukkan ke bagian ini, nah dengan demikian kabel yang sudah saya masukkan sesuai dengan jalur yang saya tunjukkan ini dia tersusun dengan rapih, tak kelihatan ya, jadi tidak kelihatan dia, nah dia tersusun rapih, lalu nanti akan masuk di bagian ini oke, bagian ini, jadi tidak kelihatan kabelnya berseluriran, jadi ini kabelnya, oke, ini kabelnya, ini kabelnya nah sisanya ini masih panjang nah ini sudah terpasang sekarang, sudah terpasang dengan baik, kabelnya ini seperti yang kita, seperti yang saya katakan tadi bahwasannya ini ikutin kelur yang saya tunjuk ini, kalau diperhatikan dia tersusun dengan rapih karena tidak ada kabel yang kelihatan sama sekali, oke, tidak ada kabel yang kelihatan sama sekali ini bisa diperhatikan, sebaik bisa kita perhatikan disini, bahwasannya disini nah, ini kabelnya, nah ini ngikutin kesini, alurnya ngikutin ke bagian sebelah sini nah ini kabelnya tidak ada kelihatan sama sekali, nah seperti yang saya tunjuk nah, kabelnya ini mengarah, mengarah kesini kabelnya, oke, mengarah kesini kabelnya kemudian kita lewatkan ke belakang dashboard, oke, dilewatkan ke belakang dashboard oke, ini dilewatkan ke belakang dashboard, nah, dari belakang dashboard, oke, dari belakang dashboard lalu kabelnya melewati alur sebelah sini, kita masukin ke sebelah sini oke, saya masukin ke sebelah sini nah, dari sini, lalu kita masukkan ke bagian sebelah sini nah, jadi, sehingga kabel yang kelihatan hanya sedikit saja nah, power akutnya, saya menggunakan charger untuk bejak mobil yang saya gunakan, oke disini menggunakan 2,14, disini menggunakan 1,14 jadi, chargernya ini bisa 2 fungsi bisa untuk charger HP, sekaligus untuk dashcam-nya sekian, dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati